Bahwa pemohon mendalilkan adanya kehadiran Mayor Teddy dalam acara debat calon presiden dan wakil presiden, debat capres tahun 2024, dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P58. Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK94, bukti PK104, sampai dengan bukti PK106. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat, tulisan yang diajukan oleh pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa permasalahan yang didalikan pemohon telah diselesaikan oleh Bawaslu berdasarkan hasil kajian awal yang menyimpulkan, tidak terdapat dukaan pelanggaran pemilu berupa ketidaknetralan TNI yang dilakukan oleh Mayor Teddy Indrawijaya, karena kehadiran yang bersangkutan dalam acara debat capra yang diselenggarakan oleh KPU adalah dalam kapasitasnya sebagai petugas pengamanan Prabowo Subianto, sebagai Menteri Pertahanan, dan sebagaimana hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 281 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pemilu yang menyatakan, kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan Wakil-Wakil Kota harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.